Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh welcome back to my channel yaitu channel Don Bagus Kevin channel kesayangan kita channel kebanggaan kita untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara atau pengalaman saya yaitu bagaimana cara membuat wallpaper tiga dimensi di Android ya teman-teman ya seperti saya punya handphone ini nah lihat teman-teman ya ini adalah contoh wallpaper tiga dimensi ya teman-teman bisa bergerakan tentunya Oke sebelum kita lanjut ke tutorialnya saya minta tolong kepada teman-teman untuk mensupport channel kami dengan cara mensubscribe serta membunyikan lonceng notifikasinya agar kami selalu bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya Oke teman-teman kita langsung menuju ke videonya Oke let's go oke teman-teman kita langsung menuju ke tutorialnya bagaimana cara membuat wallpaper tiga dimensi di Android ya teman-teman ya tentunya mula-mula kita harus mempunyai suatu aplikasi atau mendownload suatu aplikasi di playstore ya tentunya kita buka kemudian kita ketikkan kata pencarian nah ini sudah keluar karena tadi aku mendownload jadi teman-teman ya tiga dimensi wallpaper kita klik nah disini ada banyak sekali pilihannya tapi recommended bagi teman-teman atau saya rekomendasikan pilihan ini ya teman-teman ya pilihan ini ya ya ini tiga dimensi wallpaper paralak empat di background ya teman-teman ya kemudian disini kebetulan saya sudah mendownloadnya tadi maka tinggal membukanya kemudian kita back kita menuju buka aplikasinya nah seperti ini penampilannya teman-teman ya kemudian kita open atau kita buka kita tunggu loadingnya teman-teman ya nah seperti ini disini banyak banget apa background dari aplikasi ini ya teman-teman ya kemudian untuk membuatnya kita harus klik tambah plus ini ya teman-teman ya kemudian kita klik tambah plus tambah plus nah disini kemudian kita pilih yang atas ini teman-teman ya edd ini ya teman-teman ya kita klik nah disini banyak sekali apa backgroundnya teman-teman ya banyak sekali background yang kita bisa memilihnya kita cari-cari yang bagus ya teman-teman ya kemudian kita cari yang bagus yang cocok buat wallpaper per hp ya teman-teman ya kita gulir-gulir kita cari nah ini aku suka yang ini teman-teman ya aku suka yang ini ini teman-teman ya kita pilih kemudian disini sudah masukkan untuk backgroundnya kemudian kita pilih lagi edit di tempat paling atas ini ya teman-teman ya nah ini kemudian kita klik nah kemudian kita apa tekan tambah plus ini ya teman-teman ya yang dibawa ini ya kita tekan kemudian ada menu pilih dari galeri untuk lapisan lapisan kedua ya teman-teman ya nah disini aku ada satu foto yang udah aku hilangkan backgroundnya yaitu foto anak saya kevin ini teman-teman ya untuk lapisan kedua ini untuk foto kita kita apa kemudian kita perkecil nah ini foto ini backgroundnya sudah nggak ada teman-teman ya harus berformat png ya karena apa karena biar nggak kita berseberangan dengan background yang untuk tiga dimensi ini ya teman-teman ya kemudian kita perkecil kita perkecil oh ya teman-teman untuk bagaimana cara membuang background sebuah foto melalui PXI Pro di video kami yang sebelumnya sudah ada jadi nanti aku sertakan di box deskripsi apa deskripsi ya teman-teman ya sorry belepotan atau nanti teman-teman bisa klik tulisan di atas itu saya rekomendasikan nah itu teman-teman ya oke teman-teman kemudian kita letakkan foto ini dan kemudian kita tinggal menyimpannya ya ini ada efek ada menghapus ada bagikan ada menyimpan ada perhatian teman-teman kita simpan saja teman-teman ya kemudian kita klik menyimpan nah ada tulisan ye wallpaper ini telah disimpan kemudian bagaimana cara menggunakan wallpaper ini ya teman-teman ya kemudian kita back kita back saja ya teman-teman ya kita back saja kemudian kita buka kembali aplikasinya terus nah disini dibawah ini aduh ada iklannya teman-teman kita skip saja ya kita skip saja teman-teman ya tutup video nah kemudian disini ada apa aja ini teman-teman ya ada resmi ada jelajah ada notifikasi ada disimpan nah yang disimpan inilah letaknya tadi ya teman-teman ya foto tiga dimensi tadi ya kita klik nah kemudian ini teman-teman ya foto yang aku buat tadi kita klik lagi kemudian kita pilih yang ini teman-teman ya pratinjau ini kita pilih yang pratinjau ini kita lihat ya teman-teman ya kita tunggu setelah setelah nah sudah siapkan teman-teman ya kita goyang-goyang nah bisa jadi tiga dimensi kan teman-teman ya kemudian kita tinggal klik terapkan ini ya teman-teman ya kita terapkan di terus nah wallpaper tiga dimensi sudah siap gampang banget kan teman-teman ya oke teman-teman cukup sekian tutorial dari kami dari channel dan bagus kevin semoga teman-teman bisa apa menggunakannya dengan bijak dan tidak lupa kami selalu berpesan agar selalu mensupport channel kami dengan cara mensubscribe serta membunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu dapat pemberitahuan pertama dari kami apabila kami memposting sebuah video atau mengupload sebuah video yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman ya oke teman-teman cukup sekian tutorial dari channel kami yaitu channel dan bagus kevin semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan apabila ada kata atau salah kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya jangan lupa untuk like subscribe serta share ke teman-teman anda agar teman-teman anda juga bisa membuat wallpaper di hp-nya yang tiga dimensi kayak gini ya teman-teman ya oke akhirnya cukup sekian tutorial dari dan bagus kevin dan wabillahi taufiqal hidayah warillawal inayah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh terima kasih